Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter saya usia baru 30 tahun Saya merokok Kadang di dada suka berasa kesemutan Apakah itu tanda Hipertensi juga Makasih Hipertensi itu Tahunya dengan diukur tekanan darahnya Jadi saran kami Bapak Diukur tekanan darahnya Diukur Bisa di dokter, bisa mungkin di puskesmas Atau mungkin di Ada pusat-pusat Kesehatan di desa seperti itu Kita bisa mengukur tekanan darah kita Kemudian yang paling penting adalah Kita harus punya program Apapun yang sehat, kebiasaan sehat Harus kita tingkatkan Dan yang tidak sehat harus kita kurangi Bahkan mungkin mudah-mudahan di suatu waktu Bisa dihilangkan Termasuk kebiasaan merokok Itu bagaimanapun juga Walaupun banyak argumen-argumen Teori berseberangan Tetapi Ya kita Kita ambil Kan gini Jadi Banyak-banyak argumen Argumen yang mendukung Apa Perokok Dan ada juga Yang secara medis Memang 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 rokok itu Membuat Buruk terhadap kesehatan Dok Bagaimana dok ada teman saya Merokok kok sehat badannya Jadi begini Merokok itu Tidak menjadi faktor penyebab tunggal Terhadap gangguan kesehatan kita Jadi tetap Merokok pun Harus kemudian bergabung dengan faktor-faktor lain Begitu Jadi mungkin saja ada orang Merokok Tapi kebetulan Makannya bagus Sayur-mayur terus Kemudian Tidurnya nyenyak Hatinya gembira terus Ya maka Efek-efek buruk dari rokoknya Tidak bermakna Tapi kalau misalkan Ada orang Merokok Tapi tidak tidur Makan tidak teratur Kebiasaan buruk Nah maka Ya jadi Faktor rokoknya itu Dapat memperburuk keadaan Seperti itu Jadi Jadi kita melihatnya adalah Harusnya Kalau seseorang Merokok kok sehat Apalagi tidak merokok Begitu Bahasanya begitu Dan niatkan Niatkan Oke lah Kalau misalkan Dari motivasi yang lain Itu sulit Untuk membuat kita semangat Berhenti merokok Saya sering katakan Ke pasien-pasien kami Yang datang berpasangan Gitu ya Pak Eh gini Ibu Kalau Bapak Berhenti merokok Kayaknya Ibu Luar biasa senang ya Seperti diberi hadiah Yang Luar biasa Yang tidak pernah Selama ini Bapak berikan Iya dok Tuh pak Jadi hanya sederhana saja Bapak berhenti merokok Ibu sudah senang sekali Begitulah Jadi itu jadikan motivasi Iya Motivasi Dan Memang kita harus Harus Mengumpulkan motivasi Yang positif Jangan sampai kemudian Kita mencari argumen Yang kemudian Membuat kita Lemah dalam motivasi Seperti itu Misalkan Lemah dalam motivasi itu Gini Ah Si Fulan merokok sehat Si Fulan itu Tidak merokok Juga Tidak kunjung beli Mobil Seperti itu Ada juga yang Seperti itu Motivasi yang melemahkan Jadi Ada sebagian orang Kalau Anda tidak merokok Anda bisa kumpulkan Sehari 20 ribu Sebulan 600 ribu Terus setahun berapa Terus dijawab Ah buktinya Lu juga Tidak kebeli Mobil Dengan tidak merokok Jadi Kumpulkan Motivasi-motivasi Yang positif Yang baik Yang positif Jangan motivasi-motivasi Yang melemahkan Seperti itu Ya Terusui 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 Terusui